Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat ketupat ini ketupatnya namanya ketupat lebaran mau tahu bagaimana caranya ini yang pertama sediakan janur ini jarunya bagus sekali ya karena warnanya hijau biasanya kalau teman-teman beli bakso itu ada janur yang warna seperti ini kita bagi dua ini Oke selanjutnya kita lihat yang satu ke arah atas tiga bagian 123 satu lagi juga yang satunya ke arah bawah tiga bagian satu-dua-dua-dua-dua-dua disatukan hai 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 paling bawah seperti ini Ayo kita coba berapa menit ya saya buatnya ini kecepatan rata-rata saja tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat jadi sekadarnya orang membuat ketupat itu tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu pulang selanjutnya yang atas ini kita masukkan ke bawah hai 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 nah sudah sampai bawah ini yang bawah yang paling kita ke atas ini cukup satu kali saja sudah stop selanjutnya yang ini kita putar masukkan ke setelah yang pertama terus muter sampai mentok ketemu yang ujung satunya hai 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 untuk ini Hai ini yang terakhir kita pertemukan sama ujung satunya lain nah ini jadinya masih seperti ini teman-teman belum rapi dengan cara melapikannya kita pegang ujungnya terus kita tarik satu persatu Hai 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 berikutnya ya hai 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 Oke Hai lagi hai 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 coba nanti kita tinggal mengencangkan bagian-bagian yang masih gendor kulit kalau masih gendor harus dikencangkan dengan olahraga ini tinggal ditarik-tarik saja oke ini hampir jadi oke tenang teman jadi hasilnya terima kasih